Untuk memantapkan program sejadah fajar di Kabupaten Sambas, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas menggelar silaturahmi bersama pengurus MUI Kecamatan Tebas Sabtu 6 Agustus 2022 di Masjid Haji Hussein, Desa Bekut, Kecamatan Tebas. Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Sambas Ustadz Wadeoni menjelaskan tujuan silaturahmi bersama pengurus MUI Kecamatan untuk memantapkan program pejuang subuh atau sejadah fajar di Kabupaten Sambas. Doni berharap silaturahmi bersama pengurus Kecamatan semakin memantapkan program MUI Kabupaten Sambas serta dapat mengajak umat muslim menghadiri sejadah fajar untuk sholat subuh bersama mendengar tausia serta informasi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subuh ini MUI Kabupaten Sambas bisa hadir dengan jamaah. Subuh, khususnya di Masjid Haji Hussein, Desa Bekut, ini berangka satu rahim yang kita kembangkan di Masjid Haji Hussein, untuk memperdekat muslimin yang ada di Kabupaten Sambas. InsyaAllah kita terus melanjutkan program yang kita gelar dengan kejuang subuh atau sejadah fajar, khususnya di Kabupaten Sambas, kita agendakan dua minggu sekali. Dan insyaAllah satu rahim ini kita adalah salah satu yang harus kita teruskan. Dengan subuh ini insyaAllah ada kegiatan baik yaitu tausia untuk menyampaikan informasi-informasi agama, untuk mempererat juga dan informasi agama ini penting sekali untuk mengisi huruf kita dalam peragama, terutama pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan Sambas ke depannya lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi, karena dengan banyaknya kasus-kasus juga yang terjadi di Kabupaten Sambas juga. Semoga umat-umat Islam harusnya dapat tercerahkan dengan program-program yang dilakukan oleh Jujur Selama Indonesia Kabupaten Sambas. Usai melaksanakan sholat subuh bersama, disampaikan tausia tentang keutamaan subuh oleh Dr. Samsul Hidayat, founder dan trainer metode kuantum hijaiyah di Masjid Haji Hussein Bekut.